Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Halo guys, balik lagi dengan efek anime Apa yang akan kalian lakukan jika punya kekuatan yang sangat luar biasa seperti para karakter Jujutsu Kaisen berikut ini? Misalnya saja jika kalian memiliki satu teknik menarik yakni Black Flash yang merupakan fenomena distorsi ruang akibat penturan energi dalam waktu tertentu Membahas mengenai teknik Black Flash berikut kami berhasil merangkum tentang beberapa pengguna Black Flash terhebat yang ada di Jujutsu Kaisen Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh Kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime menarik dari kami Sebelumnya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika kalian memakan potongan jari yang merupakan salah satu anggota tubuh milik makhluk terkutuk Hal inilah yang dilakukan oleh Yuji Itadori agar bisa menyelamatkan teman-temannya yang akan mati Ini adalah awal cerita bagaimana Jujutsu Kaisen diperkenalkan dengan alur yang sangat menarik kepada para penonton setia anime Kemudian cerita semakin menarik di mana muncul beberapa karakter setelahnya yang semakin mendukung berjalannya anime yang satu ini Ada hal yang sangat menonjol dari anime Jujutsu Kaisen yakni bagi mereka para pengguna Black Flash yang terbilang sangat langka Apalagi jurus yang satu ini dikenal sebagai teknik dengan tingkat kesulitan yang terbilang cukup tinggi Faktanya, teknik yang satu ini disebut-sebut adalah bentuk fenomena distorsi ruang akibat suatu energi kutukan Sering juga disebutkan jika Black Flash bukanlah teknik kutukan karena lebih tepatnya disebut dengan sebuah fenomena Kita bisa melihat apa yang akan terjadi jika seseorang telah menggunakan teknik ini yakni membentuk kilatan hitam pada saat terjadi benturan Semua orang diketahui bisa mempelajari teknik ini tanpa memandang garis keturunan mereka Karena yang terpenting mereka punya energi kutukan sebagai salah satu syaratnya Tidak hanya manusia saja yang bisa mempelajari teknik ini Karena faktanya, arwah kutukan juga bisa menggunakan Black Flash jika mereka memenuhi syaratnya Ketimbang serangan normal, Black Flash terbukti mampu mencapai 2,5 kali lebih dasyat dan lebih cepat daripada serangan normal Dengan demikian, menggunakan teknik ini tidak mudah karena si pengguna membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi untuk bisa menyalurkannya Meski begitu, ada hal yang sangat menarik dan sangat efisien dari teknik ini Dimana jika pernah sekali dikeluarkan, maka si pengguna akan segera mengalami peningkatan Karena dirinya dianggap sudah mampu memahami energi kutukan yang ada pada dirinya Hal ini akan sangat berdampak baik apalagi bagi seorang penyihir seperti Yuji Karena memiliki manfaat yang gak panjang yang sangat menguntungkan setelah bisa memahami energi kutukannya Dibandingkan dengan mereka yang belum pernah mengeluarkannya sama sekali Saking sulitnya dalam penggunaan teknik yang satu ini Tidak heran jika siapa saja yang berhasil mengeluarkan teknik ini sekali saja Sudah bisa dipastikan jika ia masuk ke dalam daftar orang yang memiliki kekuatan yang dasyat Berikut adalah daftar pengguna Black Flash terhebat dalam Jujutsu Kaisen yang berhasil kami rangkum Itadori Yuji Sudah jelas jika Itadori Yuji masuk ke dalam daftar urutan nomor satu sebagai pengguna teknik Black Flash ini Dirinya yang merupakan wadah Sukuna memang terkenal punya bakat yang lebih menonjol daripada yang lainnya Mulanya ia memang tidak bisa mengendalikan kekuatannya tersebut Namun setelah menonton film yang disarankan oleh gurunya Itadori Yuji kemudian bisa mengontrol energi kutukan tersebut Tak sampai di situ saja Yuji juga berhasil mengembangkan teknik Divergent Fish Dimana teknik terjadi dengan cara memanfaatkan keterlambatan energi kutukan yang mengikuti pergerakan fisiknya yang terlihat sangat cepat Namun Yuji tidak lantas menggunakan lagi teknik ini Karena dirinya kembali menggunakan Black Flash karena sebelumnya telah mendapatkan kritikan dari Aoi Todo Diketahui jika Yuji sudah menggunakan teknik ini hingga 9 kali Yang otomatis telah menggeser rekor Nanami Kento yang disebut-sebut sudah memiliki banyak jam terbang Ditambah lagi setelah munculnya bab 256 Yuji semakin menempatkan dirinya pada urutan teratas menggunakan Black Flash karena sudah 10 kali menggunakannya Di sisi lain banyak juga fans yang menyimpulkan jika pada kesempatan tersebut Yuji semakin melepas semacam potensi tertentu Yang nampaknya masih harus membuat kita menunggu bagaimana kelanjutannya Sekuna Daftar selanjutnya yakni Sekuna Dimana yang seperti kita sama-sama ketahui jika Sekuna adalah rajanya kutukan Ia bisa menggunakan teknik yang sama dengan Mahito Selain punya kekuatan yang overpower, Sekuna juga punya teknik kutukan lainnya yang sangat berbahaya Dan salah satu kekuatan tersebut adalah Black Flash yang membuat dirinya tampak semakin menakutkan ketika bertarung Gojo Satoru Gojo juga termasuk sebagai pengguna Black Flash terhebat Awalnya Gojo memang disebut-sebut bisa menggunakan Black Flash Karena dirinya diperkirakan sejejar dengan Nanami dan para pengguna Black Flash lainnya Dan beberapa anggapan tersebut kemudian terjawab sudah setelah Gojo melakukan teknik ini sepenyak dua kali pada Sekuna dan Shikigami Agito Setelah menggunakan teknik tersebut, Gojo akhirnya bisa memulihkan kekuatan energi kutukannya Sehingga mampu melepaskan hollow pearl yang kemudian mengelukai Sekuna dan menghancurkan Mahaluraga Nanami Kento Sebelum kedatangan Itadori Yuji, dulunya Nanami Kento adalah salah satu pemegang rekor Black Flash terbanyak Dirinya diketahui sudah melakukan teknik Black Flash banyak empat kali dalam pertarungan yang terjadi berturut-turut Yang sangat unik, banyak yang menyimpulkan jika teknik kutukannya dan juga Black Flash merupakan pasangan yang serasi Karena keduanya sema-sema merupakan tipe critical damage Lewat pengalamannya itu, Nanami menyadari jika sebenarnya Black Flash akan lebih mudah digunakan setelah sekali dikeluarkan Karena setelah melakukan teknik tersebut, maka si pengguna bisa memahami esensi kutukannya sendiri Alhasis pengguna akhirnya mampu memanipulasi teknik tersebut semudah ketika bernapas Mahito Mahito memang memiliki keunikan tersendiri Karena ia disebut-sebut merupakan satu-satunya kutukan yang bisa menggunakan Black Flash dengan baik hingga saat ini Teknik tersebut ia belajar di selama insiden melawan para penyihir yang ada di Jiyosu Dimana saat itu dirinya tengah melawan Yuji yang terlihat mulai kehilangan tekadnya setelah Nanami gugur Pada saat itu, untuk pertama kalinya Mahito menyerang Yuji dengan menggunakan teknik Black Flash Lalu yang kedua kalinya adalah ketika dirinya melakukan pertarungan dengan Aoi Todo yang kemudian berhasil melukai perut Todo Aoi Todo Salah satu karakter yang sangat penting dalam perkembangan Yuji Karena Aoi Todo merupakan orang yang bisa membawa sang wadah sekuna mampu menggunakan Black Flash untuk menggantikan Divergent Flash Yang saat itu terlihat kurang tepat untuk menghadapi kutukan tingkat spesial Todo yang merupakan mentor Yuji sudah jelas mampu menggunakan teknik Black Flash yang sama Namun sayang, kita hanya bisa melihat Todo melakukan teknik ini sepanjang satu kali yakni ketika berhadapan dengan Mahito selama insiden Shibuya Saat itu Black Flash tersebut masih belum cukup untuk menubangkan Mahito Hingga kemudian Yuji juga harus ikut handil untuk membereskan semuanya Kugishaki Nobara Wanita cantik ini bisa dibilang cukup kuat juga karena ia mampu menggunakan teknik Black Flash secara spontan Hal ini terlihat jelas ketika dirinya berhadapan dengan para janin terkotuk, Esou dan juga Kichisoo Saat itu dirinya memang sempat terpojok akibat serangan beracun yang dilakukan oleh musuhnya itu Namun ketika dirinya berhasil bebas dari pengaruh racun, dia dan juga Yuji kemudian bisa membalikkan situasi yang kacau tersebut Keduanya kemudian sama-sama melakukan Black Flash secara bersamaan sehingga berhasil membuat kedua mahluk kutukan tersebut kalah Nobara tercatat hanya pernah menggunakan teknik Black Flash ini sebanyak satu kali Namun hal ini sudah sangat keren karena dirinya masuk ke dalam daftar pengguna Black Flash terhebat kali ini Itulah beberapa daftar pengguna Black Flash terhebat di Jujutsu Kaisen yang berhasil kami rangkum Masih banyak teknik lainnya yang tak kalah overpower yang akan kami sampaikan pada video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!